selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kalau sendiri itu tenang masak juga tidak diburu-buru jadi my time itu tiap hari menikmati kesendirian nanti setelah sama jemur pakaian terus bebenah terus memak divi sambil ngopi ikutin kegiatan ma hari ini jangan sampai di skip semoga video-video emak ini dapat menginspirasi teman-teman semua dapat menghibur ada manfaat dari setiap video emak dan emak juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah klik video emak dan buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan klik lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari emak dan bagi teman-teman yang suka dengan video emak boleh ya di share ke seluruh sosial media yang kalian punya jangan lupa like dan komennya biar emak makin semangat lagi buat bikin video-video selanjutnya dan emak ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya yang sudah meluangkan kuotanya yang terus bersilaturahmi di channel youtube emak semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda amin amin ya rabbal alamin dan emak juga gak bosen-bosen ya untuk kalian yang terus mendoakan channel youtube-nya yang sekarang sedang berjuang di 1k dan 4k semoga kalian cepat menjadi partner youtube cepat dimonetisasi dan cepat mendapatkan dolar biar sama-sama gajian ya teman-teman kita saring gotong royong dan buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang di garis 2 emak juga selalu mendoakan kalian semoga kalian cepat mendapatkan momongan yang soleh dan soleha semoga anak-anak kalian menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua ya amin amin ya rabbal alamin dan ini kita kembali ya ke kegiatan emak di pagi hari ini emak itu mau ngopi tadi itu emak ngambil kopi susu ya emak itu kurang suka kalau kopi hitam jadi sukanya itu kopi susu nah ini emak juga bongkar biskuit biskuit giri sama itu keripik pisang pokoknya kue-kue yang ada di lemari emak itu semuanya kue-kue dapat oleh-oleh teman-teman saudara atau tetangga ya alhamdulillah ya rejeki itu datangnya dari mana aja ya ya itu juga atas berkat kebaikan emak mungkin ya gak mungkin kalau kita gak berbaik sama orang kita dapat balik-baik juga pokoknya selalu berbuat baik ya walaupun kita dianggap sebelah mata mungkin sama orang tetap kita harus berbuat baik sama orang ya jadi kebaikan itu tidak dibalas oleh orang itu melulu ya pasti ada kebaikan kebaikan dari orang lain ya ke kita gitu nah ini emak lagi ngopi sama giri ya dulu tuh namanya tuh biskuit monde kalau kayak gini ya teman-teman waktu dulu-dulu baru ada dulu tuh biskuit monde itu pokoknya paling terkenal terus enak terus wangi apa nih ya butternya itu wangi banget ya biskuit monde itu nah sekarang berubah merek ada namanya giri ini juga mau baru tahu ini tuh dikasih juga sama saudara ya dari siapa itu gak tahu ya lupa tapi biskuit ini tuh gak seenak kue itu ya monde gitu ya merek monde ya bukannya ngebanding-bandingin ya teman-teman pokoknya giri ini gak seenak monde kalau menurut emak mungkin bagi teman-teman ada yang pernah nyobain ini biskuit ini boleh ya komen ini gak terlalu nyengat ya butternya kalau monde itu kayaknya butternya itu nyengat banget gitu ya tapi is oke sih teman-teman kalau buat ngopi tuh enak juga ini nah ini emak cium-cium tadi emak tuh kebiasaan ya teman-teman kalau makan sesuatu apapun pasti emak cium dulu ya padahal sih itu kata orang tua dulu pamali katanya kalau makanan itu dicium katanya kayak kucing adakah yang saman kayak emak kalau makan tuh pasti semua makanan apa aja diciumin dulu gitu loh maksudnya bukan dicium diambe gitu loh wangi apa enggak kalau wangi kan udah kelihatan enaknya gitu ya jangan dicontoh ya teman-teman mungkin itu hal yang enggak baik ya tapi karena emak itu udah kebiasaan tiap makan diciumin dulu makanannya jadi suka dimarahin sama orang tua dulu katanya pamali gitu nah teman-teman inilah kegiatan emak sehari-hari ya untuk menikmatin hari kesendirian di rumah gitu tanpa anak-anak gitu ya jadi emak temennya enak gitu ya enggak ada yang ngeganggu cucu juga enggak ada gitu jadi enak aja untuk ngelakuin hal-hal yang emak suka gitu di rumah ya kalau misalkan mau jalan ya jalan gitu kalau di rumah bete gitu ya ya jalan sih enggak ngeluarin uang ya maksudnya enggak jajan-jajan yang hal-hal yang penting-penting gitu enggak cuman ya cuci mata-cuci mata aja gitu kadang emak itu suka bosen di rumah ya jalan sendiri kadang kakak ipar apa adek ipar ngajakin jalan naik kereta gitu ya pokoknya alhamdulillah banget ya kita nikmatin hidup ini ya kalau enggak punya uang untuk jalan ya pasti emak itu kalau jalan disponsori oleh adek atau kakak-kakak yang berduit ya kalau emak sih enggak punya duit pokoknya ikut jalan ya jalan aja ya sekalinya emak juga dapat rejeki emak juga kadang suka traktir teman-teman atau traktir saudara untuk makan gitu tapi enggak kesering sih keseringannya ya kakak atau ada ipar aja yang traktir emak gitu nah ini setelah ngopi emak itu ngeluarin ikan ya di kulkas ini emak mau masak jadi karena emak itu cuman berdua di rumah ya masaknya sedikit aja gitu tapi ini emak ngeluarin ikan kembung ini nanti emak mau bagi bang rapi ya mau dimasak pesmol gitu jadi ini untuk masaknya di video berikutnya ya teman-teman jadi untuk kegiatan emak pagi ini cukup sampai disini aja alhamdulillah ini sudah di penghujung video haturnuhun pisang kasa dayana nonton video emak sampai detik ini yang belum subscribe ditunggu subscribe dan jangan lupa komentar yang positif like dan share sampai ketemu insyaallah di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan bosan-bosan ya teman-teman untuk terus pantengin channel emak semoga ada manfaatnya buang yang buruknya ambil yang baiknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati